Ini ada dari Sobat Medkom nih, Adela Underscore LT Apakah ini kesempatan atau jebakan Katanya Bang? Oh, it depends Gimana ngeliatnya gitu ya Kalau kemudian Anies Baswedan masih ingin Apa, mau share karirnya Jadi artinya memang ada jalan Untuk ke-2029 Ini bisa jadi Jebakan yang berupa kesempatan Jebakannya kan pasti Pendukungan marah-marah tuh Yang teriak-teriak perubahan juga Akhirnya nyinyirin Anies Baswedan Gitu ya Tapi kan belajar aja dari situasinya Mas Gibran Sebelum Terpilih atau dalam proses Pro-press kan yang nyinyirin Mas Gibran Ya banyak Begitu udah kepilih Biasa aja gitu Karena memang Nasibnya warga Jakarta aja nanti Gitu ya Kalau Anies Kaisang Ya wapresnya Gibran Wagumnya Kaisang Tapi lagi-lagi kalau menurut saya Mas Kaisang ini sebetulnya Yang pertama ya Pasti akan menggunakan jalan Yang sudah dibuka oleh MA Jadi dia bisa maju sebagai gubernur Hanya saja sebetulnya kan Dia bebas nih kita Mau milih mana Mau milih Jakarta Mulih daerah-daerah lain Menurutnya seadanya pasti dikasih Jawa Tengah Mungkin dia bisa Terus Sebagai ketua umum PSI Sebetulnya dia juga masih Berkesempatan jadi menteri Gitu Jadi Pai Seng ini nikmat benar hidupnya Menurut saya Tengah 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 Tengah